Grup tentara bayaran Wagner kemungkinan besar memilih kembali perang ke Afrika dibanding meneruskan perang di Ukraina. Mereka berencana untuk keluar dari Ukraina dan mentransfer sebagian pasukannya ke wilayah lain. Banyak pakar yang mengklaim grup Wagner telah kehabisan amunisi untuk melanjutkan pengepungan kota Pakmut ataupun wilayah lain di Ukraina. Menurut sumber dari Bloomberg, Yevgeny Prigozhin berencana untuk mengalihkan fokusnya kembali ke Afrika. Banyak para pejuangnya yang berasal dari Sudan, Republik Afrika Tengah, Mali, dan negara-negara lain. Pergeseran fokus ini diduka diakibatkan karena keretakan hubungan antara Prigozhin dan komandan militer tertinggi Rusia. Militer Kremlin menabur keraguan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin tentang kemampuan militer Wagner. Para komandan dilaporkan berpendapat bahwa hasil yang dicapai grup Wagner di Ukraina berasal dari membuang sejumlah besar tahanan yang direkrut hingga mati. Dalam sebuah rekaman video, Wagner merekrut para tahanan untuk menjadi pejuang menyerang Ukraina. Mereka merekrut besar-besaran dari beberapa penjara Rusia pada akhir musim panas dan awal musim gugur. Menurut Bloomberg, Putin turun tangan untuk mentransfor perekrutan penjara ke Kementerian Pertahanan, memotong aliran perekrutan ke Wagner. Outlet tersebut juga menambahkan bahwa operasi Wagner di Afrika kemungkinan akan mendapatkan lebih banyak perhatian pregozhin jika situasi di Ukraina menjadi lebih sulit bagi tentara bayaran. Pemuan rekrutmen Wagner yang diunggah pada hari Senin lalu juga menawarkan aplikasi untuk melayani persyaratan di Afrika mulai dari 9 hingga 14 bulan. Hal ini menetapkan bahwa mereka yang mendaftar akan ditempatkan sebagai pasukan cadangan. Pada wawancara yang diterbitkan pada hari Kamis lalu, pregozhin mengatakan bahwa pejabat pemerintah sengaja menahan amunisi yang dibutuhkan grup Wagner untuk mengamankan kemenangan di Bakhmud. Selain itu, dia juga menambahkan bahwa telah kehilangan akses untuk merekrut di penjara Rusia karena perselisihannya yang terus berlanjut dengan pimpinan Kementerian Pertahanan Negara itu. Setelah bertahun-tahun beroperasi dalam bayang-bayang, grup Wagner memang telah menjadi sorotan di tengah invasi Ukraina. Mereka mengambil peran utama dalam pertempuran untuk kota timur Bakhmud sejak musim panas 2022 dan mengalami kerugian besar dalam prosesnya. Pasukan Wagner telah terlibat dalam perjuangan gigih untuk Bakhmud di Ukraina yang diakini telah menghabiskan barisannya dan baru-baru ini diisi sebanyak 40 ribu tahanan. Tetapi ketegangan antara Wagner dan Kementerian Pertahanan Rusia telah membaras selama berbulan-bulan karena pregozhin menuduh tentara Rusia. Mengambil pujian atas pemenangan yang dimenangkan oleh pejuang Wagner. Terima kasih telah menonton! Dan ... Dan ... Dan ... Dan ... Dan ... кто готов сегодня взять в руки оружие и защищать интересы нашей страны Российской Федерации то давай я тебе просто поподробнее расскажу что происходит, на каких этапах к чему нам надо быть готовым ничего страшного нет надо просто двигаться собираться в кучу dan bergantung di teman dan bergantung di teman jadi sekarang menurut saya akan bergantung tentang keputusan ukrainaan, kebikiran, 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 kebikiran dan kebikiran dan kebikiran ukrainaan ukrainaan jadi apa yang kita mempertahankan setan, kita ketika ini untuk meletong silakan, seberapa yang mempun pay员 untuk menc provesatak kebikiran, 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 kebikiran presentasi kebikiran puman pengus walked byロ - Niin, apa yang dikpolitik? terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya you